musik 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 kita baru landing di Istanbul sekarang tuunya kira-kira minus 1 derajat, dingin sekali tapi kita memang memakai jaket karena ini masih IOI udah beda karena strobe-nya juga segini sekarang kita mau ambil bagasi dulu sebelum kita lanjut btw kita ikut tour dan isinya sekitar 20 orang itu semua dari Surabaya ini perdana ke Turki ya? senang kita mau connect wifi tapi tidak mengerti artinya jadi kita akan ke kota Bursa abis gini dan itu masih kayak sejam lagi maka siangnya bakal disana tapi kita udah gak tahan laparan sempur jadi kita sekarang ada di rest area dan kita gerking Turki dan dibaca ini kita beli yang Whopper seperti biasa klasik harganya itu 19,95 Lira 1 Lira itu sekitar kayak 2.800 2.800 ya bang? seperti dagingnya lebih tebal daripada yang di Lipo Cikaran ini lebih enak nah kita lapar juga disini anjingnya gede banget ya ini kayak anjing kampungnya disini kita lagi di hari Jumat jadi roh muslimnya lagi pada doa seholiday ya seperti di Indonesia pada bulan ini pas kita di belakang kalian pasti denger suaranya ya hal pertama yang kita lakuin waktu kita sampai di kota Bursa adalah makan ini ceritanya kita lagi masuk ke restorannya ya jalan pelan-pelan terus nyokap gua pelukan dulu sama bokap biar hangat dan oh ya ini menarik guys di Turki banyak banget yang jual jus D5 ini adalah review dari bokap gua gua ulangi reviewnya ya cuman gitu aja sih reviewnya waktu gua cobain ya emang kecut tapi seger gak lama setelah itu makanan ini muncul dan gua tanya nyokap gua jawab salah itu harusnya pumpkin soup cuma gak apa-apa mam it's okay cara makannya nyontek bokap gua celupin roti ke soupnya hmm nagih guys dan ini review gua lumayan kalau lapar semua jadi enak pengen denger review dari bokap gua mari kita simak gak jelas sekali lagi gak jelas ya gitu aja sembari gua makan tiba-tiba ada satu hidangan lagi yang muncul apakah itu? ketan ketan jadi ketan atau nasi nih? berikut penjelasan dari tante dan nyokap gua ya bener itu nasi guys bukan ketan menu utama pun dateng bentar sini gua jelasin jadi ini adalah kebap iskandar kebap itu sebenarnya adalah dagingnya ya yang lagi dipotong-potong ini nih nah cara makannya macem-macem kalau kebap iskandar ini makannya sama yogurt dan nasi yang tadi itu cuma ada jenis yang lain seperti donor kebap kebap yang di wrap kayak baba rafi di indonesia oke sekarang kita langsung review aja cus ini literally yogurt yang kayak kecet-kecet gitu wampur kafe ya nah di atas dagingnya ya itu kayak disiram bumbu tomat gitu lah ya rasanya kayak tomat-tomat ini rasanya sih agak hambar gitu sih guys tapi gak gitu aneh di lidah jadi selain ada kebapnya atau dagingnya bawahnya ada rotier gitu guys unik unik kita kasih bun cabai enggak 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 sekarang kita mau mengitip masjidnya yang tadi ee lagi ibadah ya kan lagi shola sekarang udah selesai jadi kita bisa visit untuk lihat keindahan dari masjidnya masjid yesil kami memang bukanlah masjid terbesar di bursa namun masjid yang juga disebut green mosque ini menyimpan nilai penting dalam dunia arsitektur karena masjid inilah yang menampilkan peralihan seni bina bangunan dari era seljuk Turki ke era Usmaniyah Turki setelah melihat keindahan masjid yesil kami kita bergegas ke hotel untuk beristirahat masih banyak keseruan gua bersama keluarga gua di Turki guys jadi jangan sampai kelewatan episode selanjutnya pantengin terus vlognya hanya di channel Andro Adiwijaya thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini ke temen-temen kalian and i'll see you guys in the next video God bless you and bye bye